Lalu Bapak Ibu, bagaimana memanai politik bebas aktif yang dilakukan untuk Indonesia? Kami mencoba tidak mengambil banyak-banyak. Biasanya kalau seperti ini seringkali orang menyampaikan, kok ini tidak masuk, kok itu tidak masuk. Saya akan mengambil beberapa poin yang sangat penting saja. Yang pertama, bagaimana pemanahan politik luar negeri kita yang bebas aktif yang dilakukan melalui lima isu utama, yang terkait dengan tentu kepentingan nasional kita. Yang pertama, Indonesia punya potensi menjadi lumbung pangan dunia. Sekali lagi, kita punya potensi menjadi lumbung pangan dunia. Di ASEAN saya kira Vietnam, ada lagi Thailand, India yang di sekitar kita, Tiongkok punya kemampuan untuk memproduksi itu dan saya kira termasuk Indonesia. Maka kalau kita bicara lumbung pangan dunia, kita coba memastikan suplai pangan yang berkelanjutan dalam situasi konflik atau perang. Kita mesti pastikan itu. Maka kalau kita bicara sisi produksi, kami bicara dengan para peneliti, kami bicara dengan para pelaku usaha, kami sampaikan kepada para profesional, dalam hal ini para petani, kita punya potensi yang bagus. Produksi beras kita lumayan, meskipun rata-rata yang masih sekitar 5,9 sekitar tertinggi ton per hektare, maka hasil risetnya sudah sampai 12. Tapi riset, kalau kita bisa meningkatkan 7 ton saja, maka produksi itu sudah sangat luar biasa. Itu artinya, butuh modernisasi, mekanisasi, dan intervensi dari pemerintah. Tidak bisa politik pangan ini dibiarkan oleh petani, dibiarkan kepada petani, dan mereka suruh berjalan begitu saja. Tidak bisa. Negara harus mengintervensi, termasuk bagaimana pengelolaannya. Maka saya orang yang mendorong dalam konteks lumbung pangan dunia ini, bulat mesti dikembalikan pada fungsi awal. Sehingga kebutuhan pokok itu, negara harus menguasai, tidak bisa di-liberalkan seperti ini. Dan itu biasanya petani kalah. Saya baru pulang tadi pagi dari Palembang, kemudian ke Jawa Barat, hari ini bisa ke sini. Dan saya bertemu dengan petani, Pak Kanjar, biar produsi kami mahal. Tapi kenapa pembeliannya sangat murah? Dan pada saat ini, kami konsumen membeli beras dengan sangat mahal. Bapak Ibu, inilah yang kemudian mesti kita tata dalam konteks kepentingan nasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.